Simpelnya Rocklike ini kayak semacam game yang bertema dungeon crawling gitu Dan pada umumnya sih bergameplay hack and slash Yang mana kalian bakal bertarung dengan para monster di setiap lantai dungeon Nah kalau penasaran, sebelum kita ke gamenya Buat kalian yang belum mampir dan belum subscribe Gua saranin subscribe dulu Biar kalian gak ketinggalan sama update game lainnya yang bakal gua bahas Dan inilah dia daftar 10 game Rocklike Android Offline terbaik Versi siap nge-game Di nomor 1 ada 19 Plus Mungkin list ini bisa kita awali dari game yang bertema retro Karena kalau kalian tau, genre Rocklike ini sendiri udah terkenal sejak dulu Nah jadi buat kalian yang pengen ngerasain gameplay Rocklike bernuansa retro Maka gua bisa nyaranin kalian buat nyoba mainin game ini Bukan hanya bermodal dari tampilannya aja Mulai dari mekanisme serangan sampai ke black sound musik yang kalian denger dalam game juga bergaya retro banget Panjang gua bermain, gua ngerasa gameplaynya ini kayak lagi main game Mario Bros versi hack and slash Karena musuh-musuh yang terdapat dalam game ini itu gak bisa kalian sentuh sama sekali Harus pintar jaga jarak serta memperhitungkan serangan kalian sebelum keduluan ditabrak oleh mereka Di nomor 2 ada Dungeon Biasanya Rocklike itu identik dengan gameplay tanpa jalan cerita Jadi pemain hanya perlu buat menghabisi monster di tiap lantai Tapi dalam game ini kalian bisa memilih salah satu dari kedua mode yang tersedia Ada mode story dan mode arcade Buat mode arcade gameplaynya ya udah jelas mengharuskan kalian buat menjelajahi tiap lantai dungeon Nah sedangkan pada mode story Kalian akan diajak untuk berpetualang dan mencari tahu ending dalam game yang bisa kalian dapetin Berbeda sama game lainnya Dungeon justru memakai tema pasca apocalypse dengan beragam fitur unik Jata-senjata yang kalian dapetin disini jelas adalah senjata modern Dan terdapat juga fitur crafting yang bisa memungkinkan kalian buat bikin senjata baru Ataupun membangun sebuah tempat yang udah disediakan dalam gamenya Di nomor 3 ada Crash Lens Game Rocklike gak harus kok memakai kontrol dengan tombol yang banyak layaknya game hack and slash Game ini bisa membuktikan bahwa dengan gameplay bermodal point and click saja bisa membuat gamenya jadi playable Bahkan mungkin aja lebih seru buat dimainkan Game ini bercerita tentang seorang alien yang berkelana di luar angkasa Tapi karena pesawatnya hancur Ia mau gak mau harus terpaksa bisa bertahan hidup di planet antah berantah Yang jadi setting lokasi tempat kalian bermain Kalian bisa ngumpulin berbagai resource untuk merakit apapun yang kalian perluin Tentu tantangannya gak hanya sebatas itu doang Karena di planet ini jelas terdapat beberapa makhluk beragam Ada yang bisa bersahabat tapi ada juga yang langsung menyerang pemain Di nomor 4 ada Nuclear Throne Sesuai sama judul gamenya disini kalian bakal ditempatkan pada setting waktu di era setelah kiamat nuklir terjadi Dan udah jelas musuh-musuh yang kalian hadapi ialah para makhluk yang terkontaminasi sama radiasi nuklir tersebut Game ini sama sekali gak gampang buat dimainkan Karena terdapat dua joystick yang harus bisa kalian kendalikan Sisi kiri untuk menjalankan arah karakter dan sisi kanan buat mengarahkan serangan kalian Nah tapi disini juga kalian bisa memilih karakter dengan stat serta skill bawaannya masing-masing Bisa kalian sesuaiin aja sama tipe gameplaynya kalian sendiri Selain itu senjata yang bisa kalian peroleh dalam game ini juga terhitung banyak Tapi memang tempatnya agak random buat diambil Di nomor 5 ada Cosmic Survival Disini kalian bukanlah menjadi seorang manusia yang membasmi zombie Ataupun beragam monster tertentu Melainkan kalian akan bertempur menggunakan pesawat dan menembaki pesawat-pesawat musuh yang datang menyerang kalian dari segala arah Mirip kayak game-game survival lainnya yang bisa kalian temuin Tapi tema yang dibawakan oleh game ini memang bersetting di luar angkasa Kalian dituntut untuk bisa bertahan sembari menembaki setiap musuh yang berani mendekat Selain adanya fitur upgrade yang bisa memilih perk Keunikan yang bisa kalian temuin disini terdapat di bentuk arenanya yang terkesan unik Kayak terdapatnya planet yang bisa jadi penghalang Atau lubang hitam yang jelas memiliki daya tarik yang kuat Di nomor 6 ada Crystal Guardians Cara main game ini terkesan unik Kalian bakal mengendalikan 2 karakter sekaligus buat menghadapi para monster dungeon Tapi gameplaynya ini justru mirip-mirip kayak game rhythm Yang mana disini kalian diharuskan buat meng-tap tombol serangan secara akurat saat monsternya mendekat Semakin banyak monster yang udah kalian basmi Maka semakin banyak juga XP yang bisa kalian dapatkan buat level up karakter Dan karakternya ini juga bisa berubah wujud saat di level maksimal Di awal game memang keliatan gampang untuk dimainkan Tapi semakin jauh perjalanan kalian monster-monsternya ini tentu bakal semakin membeludak Dan menurut gue hal ini lumayan ngerepotin Apalagi disini kita sebagai pemain harus fokus buat menghadapi monsternya di kedua sisi Di nomor 7 ada Penguru Mobile Di awal game kalian bakal diperhatkan dengan scene seekor penguin yang dijadiin sebagai bahan eksperimen Dan dari sinilah game bakal bermula Penguin yang menjadi korban eksperimen adalah karakter yang nantinya kalian perankan Demi bas dendam kalian bakal membasmi segala hal yang berkaitan tentang eksperimen tersebut Serta merampas segala senjata yang berhasil kalian temuin di lokasi Senjatanya ini ada berbagai macam Dan juga udah disediakan langsung sama pelurunya sekaligus Jadi buat urusan peluru gue rasa game ini gak pelit-pelit amat Mau kalian pake secara boros pun gue rasa gak bakal ada masalah Karena akan tetep ada pengganti senjatanya di lokasi-lokasi tertentu Di nomor 8 ada The Wild Darkness Game survival bisa menjadi daya tariknya tersendiri Walaupun keliatan kompleks Tapi justru hal-hal seperti itulah yang ngebuat gamenya jadi gak kerasa monoton Apalagi di game ini juga pemain itu bakal diarahin lewat quest yang harus kalian selesaikan Jadi gak antah berantah tanpa kalian tau apa yang harus dilakuin Semua udah terarah dan menurut gue UI-nya pun gampang buat dipahamin Secara garis besar memang kalian hanya perlu buat bertahan hidup Hal dasar kayak mencari makanan, mengumpulkan sumber daya Bahkan menghindari atau bertarung dengan hewan buas Udah menjadi keseharian yang harus kalian lakuin Tapi selain itu sebenernya game ini juga menyilipkan misi rahasia Yang mau gak mau harus kalian kerjakan Di nomor 9 ada Quadropus Rampage Ini adalah game hack and slash dengan konsep gameplay ala dungeon crawling gitu Dimana tugas kalian hanyalah membantai semua monster-monster dalam game di tiap lantainya Tapi ada satu hal lain lagi yang menurut gue ngebuat game ini jadi makin menarik buat dimainkan Yaitu terdapatnya fitur sistem fall damage dalam game Ya ini kalian gak salah denger Game ini bahkan punya sistem fall damage-nya sendiri Dikarenakan memang arena pertarungannya ini tidak terdapat dinding pembatas Bahkan cara berpindah dari tiap lantainya itu harus memakai semacam portal penghubung Yang bisa kebuka setelah kalian berhasil membantai semua monster Sebenernya kalau jatuh pun kalian gak bakal mati Tapi tetap kena fall damage dan berpindah ke lantai berikutnya Dan di nomor 10 ada Knight of Tartarus Kalau kalian nyari game rock like dengan nuansa retro yang kental Maka game inilah yang bisa gue rekomendasikan Tapi gameplaynya ini bukan mengusung konsep hack and slash kayak game-game rock like pada umumnya Melainkan menggunakan mekanisme turn base sebagai konsep pertarungan antara kalian dengan para musuh Mekanisme seperti ini bisa memberikan kalian beragam variasi tindakan Entah itu berbagai serangan yang bisa kalian lancarkan Ataupun tindakan-tindakan lain Kayak memanfaatkan item dari inventory kalian Pertahan dari serangan Atau juga bisa memilih opsi kabur buat menyelamatkan diri dari pertarungan tersebut Jadi itulah dia 10 game rock like Android offline terbaik yang udah gue bahas Kalau pengen request kalian tinggal komen di video ini Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan pembahasannya Video ini bakal gue tutup dan makasih buat kalian semua yang udah nonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax